Saudara, sampai saudara membuat skenario bahwa terjadi tembak-menembak itu apa alasannya? Saya memang salah, Yang Mulia. Bukan, saya nanya dulu, salah nanti dulu. Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak saudara bahwa oh, apa harus terjadi tembak-menembak? Karena di pengalaman dinis saya, di Perkap 1-2009 tentang penggunaan senjata api itu, Yang Mulia, yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Iya, Yang Mulia. Saudara saksi ya, di sini saudara itu diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya, Yang Mulia. Tapi, cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya, Yang Mulia. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu enggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada enggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, saudara, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara, itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa, dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang enggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan Joshua. Pada saat hendak meninggalkan rumah sakuling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, kuat, dan Richard. Tanpa Susi. Jadi, sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan, saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, saudara mengatakan bahwa, apa namanya, akan dilakukan nanti malam pertemu dengan Joshua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke, apa namanya, ke Durean Tiga, mampir melewat Joshua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang enggak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer, dan Patwal, itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal gitu loh, keterangan saudara. Dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan, saya tidak membutuhkan pengakuan. Tapi karena saudara disini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Nah, coba saudara jawab mengenai keraguan saya tadi. Itulah keterangan yang saya berikan di bawah sumpah ini, Yang Mulia. Saya mohon maaf kalau memang itu tidak sesuai dengan fakta dan pendapat dari Yang Mulia. Ya, saya tidak akan memaksa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.